Masyarakat menyambut baik pembangunan peningkatan akses jalan Bandongan, Kaliang Krip, kendati proses pembangunan masih berjalan. Bahkan beberapa rumah yang terdampak pelebaran dengan suka rela membongkar bangunan mereka. Warga berharap beberapa titik akses jalan menuju arah perkampungan dilakukan penambalan agar lebih landai. Salah satu contoh di perempatan pelikon akses menuju Dusun Ngagli dan Desa Sidorejo menjadi tidak nyaman dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Demikian juga di Dusun Semaitan. Pemerintah Desa Terasan sudah berkirim surat lewat anggota Dewan agar di dua titik tersebut dilakukan penyesuaian ketebalan asfal, ucap anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Magelang, Edy Gunawan. Camat Bandongan, Suroto berharap peningkatan jalan dengan panjang 6,4 km dan lebar 7 meter antara ruas jalan pelikon Bandongan, arah Kaliang Krip bermanfaat bagi masyatakat. Pembangunan lancar, aman dan manfaat untuk roda transportasi umum dan perekonomian masyarakat utamanya warga kecamatan Bandongan, sementara sumber dana berasal dari DAK dana alokasi khusus dengan nilai pagu Rp28.500.000.000 dan nilai kontrak Rp26.770.916.000.000, anggaran tersebut dengan target pelebaran ruas jalan dari 4 meter menjadi 7 meter sepanjang 6,4 km. Pekerjaan mulai tanggal 1 Maret sampai tanggal 26 Oktober 2021 dengan mendapat bantuan DAK Pusat yang cukup besar kurang lebih Rp28,5 miliar dan berlangsung selama 240 hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!